Kecewa dengan penanganan unit perlindungan perempuan dan anak Polres Metro Bekasi Kota saat menangani kasus pencabulan yang menimpa anaknya, seorang ibu mengadu ke Komisi Perlindungan Anak Daerah Bekasi untuk meminta bantuan hukum. Sementara pihak Polres Metro Bekasi Kota membantah hal itu dan telah menangani kasus sesuai prosedur. Visual terpaksa kami samarkan untuk melindungi identitas korban. Seorang ibu mendampingi sang anak yang diduga menjadi korban pencabulan di Bekasi, Jawa Barat. Mereka mendatangi kantor Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi pada Rabu Siang. Ibu korban menceritakan kekecewaan dirinya sebagai pelapor terhadap kinerja kepolisian, khususnya unit perlindungan perempuan dan anak Polres Metro Bekasi Kota. Ia merasa kasusnya tak ditanggapi dengan cepat. Bahkan bukan polisi yang menangkap Andriat Nasih pelaku, namun pihak keluarga korban yang menyerahkan pelaku ke polisi. Apa namanya orang tua korban, kebetulan begitu hebat, beliau berani melaporkan, kemudian berani mengadu baik Polres maupun keutakannya. Kita akan dampingi ini sampai tutas, sampai proses pengadilan kita dampingi. Termasuk juga kita akan memberikan layanan trauma healing dan apa namanya, konseling untuk ananda korban. Sementara itu pihak kepolisian menyatakan telah melakukan pekerjaan sesuai standar operasional prosedur. Korban dari si pelapor, itu pun juga kita akan terus melakukan pemeriksaan, dan juga kita akan melakukan pemeriksaan kepada si korban itu sendiri. Tadi itu yang, namun itu perusahaan harus kita jalani. Jangan sampai nanti kita tidak sesuai perusahaan, kita nanti peralatan. Artinya, kalau terkesan yang menangkap pelaku itu adalah dari warga sendiri, Ibu menangkapinya seperti apa? Kami dari kepolisian sangat berterima kasih. Adanya kerjasama antara polisi dan masyarakat. Apabila, apalagi kalau terkait dengan adanya pelaku, langsung tertangkap tangan ya. Kita akan langsung menikapi dengan adanya kejadian tertentu. Peristiwa pencabulan korban terjadi pada 18 Desember lalu. Pelaku yang merupakan tetangga korban melakukan perbuatan tak senonoh dan langsung dilaporkan ke polisi pada 21 Desember kemarin. Kini, status pelaku dinyatakan sebagai tersangka atas kasus pencabulan anak di bawah umur. Korban sedang bermain dengan seorang kawannya, yaitu berisinya berinisial SR, berumur 8 tahun, di warung milik pelaku. Kemudian di warung milik pelaku tersebut terjadilah pelaku melakukan mencium, kemudian merah-merah bagian dada dan kemulakan korban sehingga diketahui korban. Dan kemulakan korban di mana korban adalah masih di bawah umur. Itu yang terjadi. Polisi masih memeriksa dugaan kemungkinan adanya korban lain yang dilakukan pria pengangguran itu. Adriatna kini harus berada di balik jeruji penjara dan terancam hukuman selama 15 tahun. Terima kasih. Terima kasih.